Sama Pak Iwan Duto Dan waktu itu kita cuma bicara Tapi sekarang itu saya datang ke Persija Jakarta Oh kamu sempat ke Persija? Tapi tidak deal atau bagaimana? PCC Lehmann PCM Jogja Rans Bukan salah kamu salah, dia salah Itu makanya banyak yang belum tau PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 Oke guys, karena kita Rumahnya E-Logo Cuma 5 menit Kita mau ke rumah El Loco Gonzales Kita akan bertanya banyak tentang sosok seorang El Loco Gonzales Gas Oke guys, kita sudah sampai Ternyata dekat ya dari rumah saya Rumah El Loco, Loco, Loco Gonzales Oke guys, kita sudah sampai di rumah Sang legenda top sport Liga Indonesia Berturut-turut yaitu Christian El Loco Gonzales Harus Nah, ada Nikkel Masuk, Assalamualaikum Kita sudah masuk, kita bisa langsung Lihat, tuh Wow Singo Eda Karena Gonzales pernah main di Arema Jadi ada Lukisan Kepala Singa Ini foto-fotonya Masih Belum dirapikan Karena Gonzales baru pindah rumah Nih Langsung kita bisa lihat Nih, langsung kita bisa lihat Rema Harus Ini Dan disini ada Nomero Uno One Legend Hel Loco Gonzales Bersama Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Kita lihat foto-foto Kita lihat foto-foto aja dulu Kita bisa lihat Hel Loco sayang Tuh keluarganya Ini bisa lihat nih, ini sama sekarang Jadi pelatih dia Jadi pelatih Khusnasuhat Ini waktu kita Pertama kali datang ke Indonesia Dia Langsung bermain Di kampung halaman saya PSM Makassar Duet maut bersama Oscar Aravena Dari Chile Macam mungkin Nah ini Ronald Pinocchio Fabules Pinocchio dia Udah guys Kita sudah lihat Foto-fotonya Datang dari Tiala Ini Best Player Inter Island 2014 Ini top score Biala Indonesia 2010 Terus Pencetak gol Terbanyak Kompetisi Divisi utama Liga Jarum 2005 Dulu Divisi utama ya Belum Liga Super Baru Divisi utama Divisi 2 Eh Divisi 1 Divisi 2 Sekarang kayak Liga 1 Liga 2 Sama sih Namanya aja Terus ini Dari Anugrah Olahraga Indonesia 2011 Atlet Favorit Pembaca Istiang Gonzales Ini top score Liga Jarum 2006 Ini top score Piala Presiden 2016 2017 2017 Ini top score Liga Jarum 2007 Ini bersama Persik Kayaknya dia top score Itu kebanyakan Bersama Persik Dan disini Begitak gol Terbanyak Liga Jatim Terus Striker Paling Seksi 2011 Halo Celebrity Dia Dia ada juga Di Christian Gonzales Striker Paling Seksi Ini ada penghargaan Man of the Year 2010 Dari Global TV Dan top score Piala Gubernur Championship 2006 Apalagi ini Ini top score 2008 2008 2000 Wah Sampai Rungu sama Nah itu Kiman Dijat ya Ini tahun 2008 2009 Jadi Seorang Gonzales Salah satu pencetakul Terbanyak Dalam Sejarah Sepak bola Indonesia Masih dipegang oleh Christian Gonzales Karena Dia berturut-turut Menjadi top score Seharus Pemain terbaik Dan nasibannya lagi Piala Mungkin tempatnya Tidak muat ya Karena Pialanya Gonzales Banyak sekali Nah ini dia Kita akan bicara Sama dia Bob Loco Gonzales Terima kasih Untuk Datang ke rumah Loco Gonzales Dekat dari rumah Ternyata kita datang 5 menit Oke kita akan Ngobrol panjang Kita udah liat tadi Koleksi Foto Piala Dari Loco Gonzales Kita akan bertanya Tentang Usia yang Sudah Masuk begini Gonzales masih bisa Menjaga Dan akan menjadi Panutan Buat pemain Mudala ini Oke guys Tadi kita sudah liat Koleksi dari Loco Gonzales Piala Dan foto-fotonya Dan masih banyak lagi Medali Cuma saya bilang Ini saja sudah cukup Orang sudah tahu Siapa Gonzales Dan kita hanya melihat Koleksi-koleksi yang Ditaruh di rumah Ini sebenarnya Kalau satu rumah Tidak bakal cukup Untuk seorang Gonzales Memasang Atau memajang Piala-piala Yang dia dapatkan Selama Hampir 20 tahun Main bola di Indonesia Bo Pertama apa kabar Bo Alhamdulillah Baik-baik Masih banyak untuk Datang ke rumah Saya tetangga Sama dia 5 menit Dari rumah Baru saya dapat Kesempatan Sampai ke sini Nah Saya mau Bertanya Bo Ini kan Banyak piala Sudah kamu dapat Top score Pemain terbaik Apalagi Kalau di bola itu ya Nah Banyak yang belum tahu Awal mula Gonzales datang ke Indonesia Tahun berapa Dulu 2002 2002 2002 Itu langsung ke PSM Makassar Atau Iya Waktu saya pertama kali datang Langsung ke PSM Makassar Itu kamu Orang-orang yang tidak tahu nih Kamu pertama datang Seleksi atau Seperti apa Bo Enggak Kalau kita Ya itu karena saya Lama-lama Karena saya sudah lama Apa Sekalaman di Indonesia Waktu itu Kita datang dari Sana Durwoy Bilang Langsung Kontra Oke Karena itu waktu kita Tidak tahu Betul Betul Ya Kita tidak tahu Oke Kita datang pertama Di sini Kita berapa hari Di Malang Waktu itu Oke Sebelum ke Makassar ya Oh Ya karena waktu itu Kita datang ke Makassar Karena tim di sana Belum Kumpul Untuk mulai latihan Oh Dan kita ketemu di Malang Kita Mungkin Di akhir Dia TC di Malang Atau Enggak Waktu itu Tim belum Apa Kumpul Untuk mulai latihan Kamu tinggal di mana Di Malang Di rumah siapa Agen kamu Berapa orang kamu datang Dari Uruguay Itu tiga orang Tiga orang datang Kamu Saya sama Paulo Dan satu namanya Benson Claude Benson Dari Uruguay Saya mau di Uruguay Tinggal Di Malang dulu Di Malang di sana Dan waktu itu Waktu itu kita datang Jualan berapa pemain jilet Oke Dan kita sebelum ke tim Kita dulu Latihan dulu Betul Betul Dan kita lawan mereka Dia dulu Dia lawan tiga cili Oke Dan di situ Ya datang lagi Kita bicara Oke Dua Kamu apa Paulo sama Gonzales Ke PSM PSM Makasa Dan ini Satunya Benson Ke Arema Kamu langsung tanda tangan Tapi Enggak Padahal dari Uruguay Alasannya Kamu langsung tanda tangan Ya Kita jauh Oke Oke Kita jauh Untuk apa Kita jauh Kalau tidak langsung Ya Mereka sudah lihat semua Tapi kita waktu itu Kita gak tahu Sama teman saya Paulo Kita datang ke sana Kita latihan keras Saya akan Cetak gol Semua Latihan ya Lalu banyak penonton Dan kita tanya Kapan Tengah-tengah Belum-belum Ke Boss Belum datang Padahal kamu Tidak tahu Kamu diseleksi Sama Agen kamu Kita tanya Sama teman Teman tanya Paulo Tanya sama saya Saya dengar Kita disini Seleksi Seleksi Berapa hari kamu Sampai Tidak minggu Tidak minggu Karena mereka Waktu itu Tema saya Saya gak bisa bicara Tema saya Paulo Bisa Ini Dia tanya Karena mereka Pikir Mungkin Kalau kita Langsung Contra Nanti Seperti Malas Untuk latihan Lagi Maksimal Mereka Mereka kasih waktu Karena waktu kita Tangan-tangan Mereka minta maaf Karena Tangan-tangan Disini Habis tanda tangan Sudah mulai Mungkin Sudah tangan-tangan Mereka Malas Tiga minggu Kamu meyakinkan PC Makasar Akhirnya Kamu dikontrak Akhirnya Kita dikontrak Dan PC Makasar Tidak salah pilih Kamu Kamu Menjadi Salah satu Duet Berbahaya Dan hampir juara Ya Waktu itu Hampir Kamu duet Sama Oscar Kalau tidak salah Hampir juara Di pertandingan Terakhir Ya Waktu itu Kita punya Kesempatan Untuk suara Kalau Persija Cuma tahan Seri Persebaya Di Surabaya Tidak Karena waktu itu Kita harus main Tiga kali Di luar Karena pertandingan Terakhir Kita lawan Persija Sama Persija Di Makasar Tapi ini Tiga pertandingan Kita main Waktu itu Di luar Kita tidak bisa Ambil point Misalnya Kita bisa Ambil point Juara Sudah Berapa tahun Kamu di PSM Makasar Cuma Satu tahun Setengah Satu tahun Setengah Kamu sudah Cetagol Musim pertama 30 Oscar 31 Kamu 28 Jadi duet Saya dulu Masih sering nonton Kalau PSM main Duet dia Dulu memang Pakai dua striker Itu Tidak ada yang namanya Egois antara Oscar Sama Gonzales Semua Ada peluang Mereka Untuk main 352 352 Nah setelah Habis PSM itu Kamu Di daftar Pencetak gol Terbanyak Di lima Besar Langsung Ada tawaran Klub Lain Oh yang putaran Keduanya Apa yang Tahun keduanya Waktu mulai Kompetisi 2004 Oke Saya cuma Main Sebentar Berapa pertanian Habis itu Yang Yang Sangsi Oh Yang Masuk Siapa Toledo Berikutnya Toledo 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 pertama Kedua saya Kamu sangsi berapa Bulan Tidak lama kan Bantu itu Untuk Estirah Kasiminta Satu tahun Satu tahun Kamu pulang Saya Tata disini Sama istri saya Saya Pindah Ambil Barang-barang saya Di Makassar Dan Pindah ke rumah saya Surabaya Nah Satu tahun Kamu berarti Istirahat ya Tapi di Indonesia Nah Setelah itu Datang tawaran Dari Persil Setelah itu Ya Saya Ketemu Sama Bok Di Persil Sama Paiwan Danto Dan Waktu itu Kita cuma Bicara Tapi Setelah itu Saya Datang ke Persil Jakarta Oh Kamu sempat ke Persil Menurut Tapi Tidak deal Atau bagaimana Waktu itu Kita Apa Ikut saya Komunikasi Sama Bapak Manila Semua Kita datang disini Amerika Tahun berapa Mungkin kamu bisa Sama saya disitu Ya Setidak 2005 2006 Pasti Saya Bisa main 2005 Berarti Hampir sama Dengan kita Bisa main Saya 2005 Di Persil Saya Dari Ketika kamu mulai latihan Saya ada Latihan pertama Saya ada Yang di Di lapangan itu Sekarang Saya belum datang Saya masih Timnas Oke Kamu datang Satu kali Berapa kali kamu latihan Cuma Satu kali Saya datang Pagi Saya Tapi Bapak Manila Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Dia terima kita Dia kasih apartemen Kita Semua sama Iki Saya akan latihan Sore Arcan Yuri Pelatih ya Kau waktu itu Nggak tahu Karena itu Latihan pertama Persisa Pelatih mungkin Belum datang Semua Pelatih lokal Tapi nggak tahu Habis itu Tidak Ada Pembicaraan lanjut Kamu ke Kediri Ya Tapi saya Harpindah Karena waktu itu Iki saya Baru kami Di Nandito Lihat Kurang Sehat Semua Kita harus Kembali Punakal Sulawaya Ke rumah Saki Dan itu Langsung ke persegi Hampir Jadi teman-teman Dejek Hampir saja Seorang Gonzales Bisa membela Persija Mungkin Kita lihat Usia Gonzales Di kepala Tiga Lebih saja Masih top score Apalagi waktu Di Persija Kamu masih umur 26-27 Ya mungkin Bisa Jadi bisa Juara Tapi Striker Persija Roger Batum Berarti Tapi itu Pertama Ya itu 2005 Strikernya Robert Jat Nah habis itu Kamu ke Persija Nah disitulah mulai Seorang Gonzales Yang menjadi Salah satu Striker Asing dulu kan Yang dimiliki Liga Indonesia Sangat berbahaya Nah Musim pertama Di Persija Kediri Kamu cerita Berapa gol Top score Tapi disitu Pertama 2005 Berarti Di kisaran 30 ya Ya Paling banyak Di kisaran Kalau gak salah 32 Paling banyak 32 Berarti sudah berapa Sudah 60 Tahun berikutnya Baru kamu Gol Final Lawan PSIS Ya 2006 2006 Terakhir Waktu itu Coba bisa ikut Pemanter Tapi karena Ada Sedikit Masalah Pengasang Pora 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 Striker Pora Pesien Semana Ah Emmanuel Deporas Dia yang pemerintah Baik Eh Maman ya Tapi karena itu Waktu itu Saya cerita gol Dan Mereka Keluar bola Gak tau Dia Gak tau Akhirnya kamu kartu Ya kita Sedikit Dan saya kartu Merah Kalau tidak Kamu Akhirnya pemain terbaiknya Maman Itu gol Dari Crossing Ebi Sukore Ebi Sukore Ebi Sukore Nah Itu bola pertama Yang saya punya Puan Karena seru Saya gak bisa Punya Puan Sama sekali Karena pemain Tapi itu Menit terakhir Kambo Iya Tapi pemain Semana Selalu Ketak Sama kamu Ketak Waktu itu Saya Ebi Sukore Bawa bola Saya langsung Cepat Dan dia tinggal Itu menit terakhir Jadi itu Pertandingan seru Saya juga nonton Nah Tahun berikutnya Kamu masih Masih di Kediri 2007 Ya 2007 Masih tetap Habis itu Ke 2008 2008 Awal 2008 Masih tetap Di Persigiri Putaran kedua Belum Pindah Nah Karena itu Suga Musiba Musiba tim Kita Kena musiba Jadi Beberapa Pemain Memang Ada yang Minat Itu Ari Persib Yang minat Sama Gonzales Tetapi Waktu itu Saya Tidak Tidak 2008 Kita Sama Ya Tapi Saya Cuma Main Sebentar Habis itu Putaran kedua Kamu ke Persib Tapi Saya Tidak Bisa Sama Putaran pertama Karena Saya Tidak Bisa Main Waktu itu Saya Samp Habis itu Putaran kedua Tidak Tidak Kamu Persib Ya Kita Sama Persib Persib Kita Kuwani Kita Kuwani Piala Gubernur Mulai Kompetisi Mulai Kompetisi Puntaran pertama Ya kita Masalah kan Maksudnya ada musibah Ya kan Persib Kamu Kamu Danilo Kamu sana Saya sendiri Kena musibah Kamu masih Persib Bandung Saya Pertama Saya Pertama Setelah itu 2010 Berapa tahun kamu di Persib? Dua Sampai Tiga Oh lama juga Ya Ya Kamu tepat Sempat Topscore Di Persib Topscore Ya Karena saya Karena itu Karena saya Waktu di Nassansi Saya disini Di Persikiri Masih 16 gol 14 Terus datang ke Persikiri Main putaran Kedua Sama Persibandu Bikin 14 lagi Terus score Ini salah satu striker Akhirnya Dengan Kualitasnya Tidak dipungkiri lagi Akhirnya PSSI Menaturalisasi Seorang Christian Enlogo Gonzales Dimana Saya sangat setuju Karena Istri Dari Enlogo Gonzales Adalah orang Indonesia Biar bagaimana Dia harus menghidupi Istri Indonesia Jadi Ini salah satu contoh Naturalisasi Yang menurut saya Sukses Dinaturalisasi oleh PSSI Dimana Dia menjadi Contoh Ya kan Buat pemain-pemain lain Di usia yang Sampai saat ini Berapa sekarang Mau 24 Bo Enggak Tapi kita Enggak bisa Sudah Dua Apa 25 Ya Nah setelah Persib Kamu kemana Bo Jadi biar Tau kan Perjalanan Tapi sebelum Kita Lanjut Ini semua Suha Bera-bera Suha Bukan Karena Cuma Nelogo Gonzales Itu Suha Persib Karena Nggak mungkin Gonzales Bisa Sendir Ini kalau Saya sebutkan Saya mungkin Binggu Ya Mungkin Juga Dia Binggu Ini Ini Main Di Klub Mana Jadi Kita Kasih Tahu Klub Nya Nah Setelah Persib Kamu kemana Bo Setelah Persib Bantun Saya Persisam Arema 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 Seventar Di Madura 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 Sleman PCM Jogja Rans Bukan Salah Kamu Salah Dia Salah Itu Maka Banyak Belum Tau Bong Setelah Saya De PCM Jogja Georgia Saya Pindah Que Celebrity Chef Betul 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 Karena Dia Sudah Domisi Di Jakarta Jadi Kebetulan Juga Celebrity Chef Mau Belajar Main Bola Kenapa Tidak Yang Pengalaman Kita Bawa Ke Dan Akhirnya Langsung Ke Rans Cilegon United Nah Ini Usia Kamu Sudah Sama Dengan Kita Tidak Mudah Lagi Cara Menjaga Fisik Kamu Sampai Usia Saat Ini Itu Apa Bo Biar Jadi Contoh Buat Pemain Pemain Mudah Dan Saya Seorang Yang Selalu Seperti Selalu Tapi Saya Selalu Pertanyaan Positif Dan Tidak Putus Asa Apa Ada Makanan Khususus Yang Membuat Menjaga Tidak Makan Sembarangan Bo Ya Itu Istri Saya Selalu Apa Masa Di Amerika Seperti Spaghetti Kurang Minyak Tidak Tidak Banyak Minyak Tidak Banyak Ini Sambon Dan Cuman Nasi Kalang Kalang Mungkin Satu Kali Satu Minggu Itu Pengaruh Memang Bo Untuk Seorang Admit Maksudnya Ada Efek Bagus Kositif Kalau Kita Makan Serikat Pasti Ada Misalnya Saya Sebenarnya Tidak Bisa Makan Misalnya Terlalu Banyak Daging Atau Macam Pedis Tidak Bisa Berat Tapi Misalnya Kalau Kita Makan Spaghetti Itu Cukup Untuk Kita Bisa Makan Jadi Ada Adat Adat Treadmill Nya Itu Tread Magenya Untuk Saya Harus Makan Ini Makan Ini Memang Dijaga Misalnya Kita Main Sore Mungkin Pagi Saya Pagi Tidak Saya Tidak Tidak Cuma Tidak Cuma Tidak Amerikalati Atau Kopi Baru Nanti Saya Kita Main Resting Ambar Sampai Ada 31 Saya Makan Spaghetti Karena Nanti Saya Coba Untuk Pertanding Dia Terlalu Berat Terus Istirahat Perlu Juga Seperti Tidur Tapi Itu Kita Harus Jelas Jelas Kita Harus Jelas 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 Kita Harus Jelas Sama Peman Peman Kita Istirahat Istirahat Karena Istirahat Tapi Itu Bukan Karena Kita Harus Tidur Karena Kalau Misalnya Saya Di Rumah Itu Saya Sudah Istirahat Karena Tidak 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 Kalau Kita Bermain Di Di Luar Saya Sedal Lekan Walaupun Tidak 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 Itu Kita Sudah Tidak Umur Berapa Kalau Boleh Tau Bo Aslinya Tidak 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 Satu Contoh 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 Jika Kalian Mau Bermain Panjang Satu Karena Karunia Tuhan Ya Kan Kedua Dia Jaga Pola Makan Pola Hidup Dia Teratur Karena Memang Dia Datang Dari Negara Yang makanannya beda dengan Makanan Indonesia Sampai saat ini pun Jarang bahkan susah kita dapatkan Seorang pemain yang sudah kepala empat Masih bisa bermain Dengan saya bisa lihat stamina kamu Iya kan Masih bisa Nah itu harus dicontoh Memang itu harus dicontoh Buat pemain Indonesia Nah yang terakhir nih Kamu punya Kaki kiri Spesialis kaki kiri Heading ya Tapi saya lihat Kamu spesialis kaki kiri Apa ada rahsias Atau teman-teman yang Adik-adik muda ini Mau entah itu latihan gym Atau apa Untuk seperti kamu Shooting, placing Di sini Ya kan Saya masih pemain bola Yang bukan pelati Tapi di sini Tapi di Indonesia Jarang Pemain Iku apa Di sini Ke gym Tapi mereka salah Karena itu gym Untuk kita pemain Bagus Itu bisa bikin Kalau kita misalnya Di sini Di paka Karena kita Selain makan Kalau kita kerja Paka Pasti kita Susah Cederah Tidak gampang Tapi bisa kuat Tidak cedera Lutuh atau Ini Dan itu juga Buat passing Ya Semua Mungkin Kita berasal Sama rumah Shua Ini Shua Kalau ini Tapi dia Terlalu banyak Karena kalau kita Terlalu banyak Nanti kita Kaku Berat Gak bisa bergerak Jadi Jadi binaraga Itu Harus cukup Untuk kita Untuk misalnya Ada pemain Ini bisa kuat Tapi kamu Dari muda memang Dari sebelum Pemain profesional Kamu sudah gym Ya Di sana Di Amerika Latin Kita Misalnya Semula dia Mungkin kita Setiap hari 30 minit Masuk dulu gym Masuk gym Bikin Nanti tidak pang Tapi dia Terlalu banyak Ini orang Mungkin taunya Seorang Gonzales Atau pemain lain Yang punya otot Bagus Mungkin dia pikir Pas jadi pemain profesional Baru gym Padahal itu tidak Memang dari usia Dari usia Balu muda Nah itu teman-teman Jadi ini ada Masukan lagi Ada sisi positif Masukan dari Christian Gonzales Jadi di usia Kita di akademi Itu sudah mulai Melakukan latihan Penguatan ya Walaupun 30 menit Bo ya Saya bisa berdiri no Karena contoh kita ya Kalau kita kuat Kita ini bola ya Ini lawan disini Mau ambil bola Tapi kalau ini Kaki Lemas Lemak-lemak Tidak kuat Kaki kita kuat disini Nggak mungkin dia Bisa ambil bola Tapi kalau kita tidak kuat Dia pasti dorong Kita bisa jatuh Dan mereka bisa ambil bola Nah tapi ya Ada satu Satu pertanyaan saya nih Bo Kamu Setiap mau dapat bola Bisa kontrol Bisa tahan Apa Pemain belakang Nah Kita pemain striker kita ini Kalau dapat bola Gampang diambil Apa Bo Apa Itu semua gerak Tidak matang Apa Itu bukan Kalau kita Sala de pepain Kita indonesia Ya Kalau kita Tahu ke sini Mereka Mula Ini Dari 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 Amerika Latine karena disana ada semua umur, setelah kita misalnya umur 12 tahun main misalnya di ssb akademi ya ya mereka nanti mulai dicarikin untuk pemain, dimana nanti mereka bisa main 13, 14, 15, disitu ada semua, disitu kita mulai belajar semua menjadi seorang striker, keeper, karena kita bisa lihat banyak video Gonzales ketika dioper bola, dia cuma begini ya sudah, ini gak bisa apa-apa pemain belakang, nah itu salah satu harus kalian, adik-adik pelajari bagaimana cara harus latihan tapi kalau latihan keras, kalau tidak pengalaman susah, kayak kamu sudah dari kecil ini masalah karena disini, saya cepat, apa, ini kamu bisa, kuas, bukan menyerah, apa, cepat menyerah menyerah, cepat menyerah, kalau disana orang gak bisa, oke, tidak mau kejar lagi ya harus, walaupun gak bisa, setiap hari coba-coba, pasti nanti, satu sahabat mereka bisa seperti kamu ya, latihan, kamu syuting seperti Cristiano Ronaldo ya tapi kalau kamu mau seperti itu, harus latihan dulu ya pasti boleh ke sana-kesana, tapi mungkin satu sahabat bisa masuk ke bawah, itu harus latihan itu masukan paling berharga dari Cristiano Gonzales guys jadi, kalian yang mau jadi pemain bola, mau jadi sukses, ya kenapa tidak? kita ambil ilmu, serap ilmunya, ya apa yang dikatakan Gonzales dari dari kedisiplinan, terus makanan, semua pola hidup, ikutilah yang walaupun hanya sedikit, tapi ini sangat bermanfaat buat kita semua dan selalu harus pikir positif, pikir positif dan tidak puas tidak cepat puas walaupun satu piala harus kerja itu sampai dapat 900 piala, ya kan? karena biasa dapat satu piala, sudah gak mau piala lainnya tapi ini kita bisa lihat banyak sekali piala banyak medali tapi tidak muat ya, habis ini dia mau pasang lagi, gimana tapi belum ada ruangannya ya nah, yang terakhir Bo sampai umur berapa kamu main bola? ya sampai kalau masih kasih kekuatan saya apa, visi bagus dan masih saya bisa, kenapa nggak? karena saya kandu tidak sampai sekarang saya gak pernah cederah ya betul betul dan dia seorang striker jarang cederah cederah lawannya pemain belakang yang cederah padahal dia tidak apa-apa, dia cuma berdiri lawannya yang cederah karena itu tadi, latihan karena kasih memang kuat sekali kalau kita suha harus latihan suha kita harus latihan serius betul betul, nah itulah yang membuat Bon Sales sampai bisa seperti di usia saat ini berarti masih belum tahu kapan pensiun, tapi semua tergantung sama Tuhan ya? ya kalau kita bicara mungkin mau bisnis kan? ada mau bisnis kan? kalau kita bicara tentang kaji saya ya itu saya dan anak-anak mereka mau saya pensiun ya, tapi saya bicara sama mereka kenapa saya masih kuat ya masih fit kenapa enggak? karena hidup kita dari kecil sepak bola karena kita di sana kita bayar kamu kalau masih bisa oke ya masuk terus kita doakan Gonzales fit terus sehat terus jangan Gonzales saya juga tapi tunggu nanti duit kita tahun depan akan ada bisnis proyek di dunia sepak bola juga amin amin oke Bo terima kasih banyak atas waktunya terima kasih banyak untuk Kapteh Kakak datang ke rumah dan untuk bantu-bantu hehehe semoga kita sukses semua dan salam sehat Ransikan dia